Intro Puluhan masa gabuan dari LSM Barisan Anak Bangsa Anti-Kecurangan Kalimantan Selatan berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalsel Jumat pagi. Masa menuntut agar Muhammadun diberi tindakan dan usut tuntas kasus dugaan tindakan kurang mengenakan. Koordinator demo Aliansyah mengatakan pihatnya menuntut kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Nur agar bisa mencopot jabatan Muhammadun sebagai Kadis Dikbud Kalsel karena telah mencontohkan sikap yang kurang pantas sebagai pemimpin. Melihat APP melalui media sosial yang viral menjadi isu nasona bahwa ada perilaku pejabat yang arogan, yang tidak menjunjung ahlakul karimah, tidak menjunjung etika merokok di ruang rapat. Kita minta supaya Gubernur Kalimantan Selatan segera menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi rakyat Kalimantan Selatan. Sementara itu Amalia Wahyuni, seorang guru salah satu SMK swasta di kota Banjarbaru, mengaku tidak gentar terkait video viral yang berisi pengakuannya tentang sikap kurang pantas dari Kadis Dikbud Kalsel tersebut. Sementara Inspektur Daerah Kalsel, Ahmad Fidayan menjelaskan terkait aspirasi yang disampaikan oleh LSM, pihaknya akan melakukan tindakan mengikuti regulasi sesuai permendagri yang berlaku. Di pengaduan masyarakat itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, salah satu yang tidak tertulis itu kayak di website, di meds, dan segala macam itu. Karena sedang mengumpulkan buku itu untuk melakukan prosesi. Yang mana yang tidak naik, mana menegaskan seseorang atau orang lain. Diketahui, video dari Amalia Wahyuni mengomentari perilaku kurang mengenakan Kadis Dikbud Kalsel Muhammadun, yang merokos saat di ruangan ketika acara rapat berlangsung, viral di media sosial yang diunggahnya pada Senin 2 September lalu. Sojianto, Banua TV Kota Banjar baru melaporkan.